Oke baiklah, berikut ini kita akan mencoba untuk melakukan uji coba atau preview dari DRL Welcome terbaru, yaitu T287. Bagaimana nyalanya, kita akan menghubungkan kabel-kabelnya ke arus mint dan plus. Arus plus biasanya menggunakan warna merah, dan arus mint menggunakan warna hitam. Ini modenya, jadi dua pali kuning, kemudian welcome putih, lalu stand-by putih. Kemudian kita akan coba sand-nya. Ini sand, kemudian sand, dengan kabel warna kuning. Lalu kembali lagi, dia akan stand-by putih. Lampu warna putih, dia mati. Ini biasanya digunakan untuk lampu belakang atau lampu rem. Dua pali kuning, welcome, dan stand-by. Ini sand, running kuning. Kemudian untuk kabel warna putih, dia akan sat atau mati. Ini biasanya digunakan untuk mode pengereman. Lalu dipasang ke bagian belakang kendaraan. Setelah ini dia putih. Oke, terima kasih.